Intro Halo adik-adik, hari ini mari kita selesaikan sebuah soal tentang vektor dimana diketahui koordinat titik A nya adalah min 4,2, B min 1,6 dan C 3,6 A, B, C, D adalah jajar kenjang nah yang ditanyakan disini adalah luas A, B, C, D sekarang mari kita jawab soal disini belum diketahui titik D nya maka kita cari terlebih dahulu koordinat titik D kita gambarkan ketiga titik itu pada satu bidang kartesius misalkan disini kita gambar garis tegak lurus dan garis horizontal seperti ini, kalau sudah kita tentukan titik-titiknya disini adalah min 1, min 2, min 3 dan min 4 kemudian di 1, 2 dan 3 nah disini misalkan disini adalah 2 dan disini 6 yang dicari adalah min, kita cari titiknya untuk yang pertama adalah min 4,2 itu berarti titik A nya disini kemudian B min 1,6 berarti titik B disini kemudian C 3,6 nah sudah disini C nah sekarang kita tarik garis dari A ke B kemudian dari C ke sini nah jadi bisa dikatakan disini titik D nya diperoleh yaitu 0,2 kalau sudah ketemu titik D nya nah disini yang dicari adalah luas A, B, C, D dimana luas jajar genjang A, B, C, D itu adalah alas kali tinggi disini alasnya adalah A, D maka dikali A, D kali tinggi nah sekarang kita cari T nya atau tinggi tinggi kalau disini berarti bisa kita katakan disini ini adalah T nah besarnya T itu adalah terlihat disini dari 2 ke 6 berarti disini T nya adalah 4 nah sekarang tinggal kita cari panjang dari A, D kita ingat adik-adik misalkan disini ada titik A yaitu X, A, Y, A dan ada titik B X, B, Y, B nah untuk mencari panjang dari A, B itu diperoleh dengan X, B dikurangi X, A kuadrat ditambah Y, B min Y, A pangkat 2 nah sekarang kita terapkan ke dalam soal dimana A nya adalah min 1 oh maaf A nya adalah min 4 koma 2 sedangkan C, D nya adalah 0,2 kita cari titik panjang dari A, D itu adalah akar kuadrat dari Y, D maaf X, D dikurangi X, A berarti 0 dikurangi min, min 4 dikuadratkan ditambah 2 dikurangi 2 kalau sudah diperoleh 0 dikurangi min 4 itu artinya plus 4 dikuadratkan hasilnya adalah 16 2 dikurangi 2 0 0 dikuadratkan 0 jadi diperoleh A, D adalah akar 16 yaitu 4 nah kalau sudah kita cari luas A, B, C, D atau luas cacar genjang yaitu tadi A, D dikali tinggi A, D nya 4 tinggi nya 4 ketemu 16 nah itu tadi luas A, B, C, D jika diketahui titik koordinat A adalah min 4,2 B nya min 1,6 dan C 3,6 dimana A, B, C, D adalah jajar genjang hasilnya adalah 16 itu tadi penjelasan dari saya semoga bisa dipahami adik-adik semua sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati solamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan selamat menikmati selamat menikmati